Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kuman di Mainpedia Channel. Hari ini saya akan unboxing sekaligus review sebuah benda yang baru saja saya dapat. Tepatnya didapat karena dapat hadiah setelah saya ikut event. Event-nya diselenggarakan oleh Profesional IT Bali, Astri Indo, dan juga tim dari Microsoft. Dan barang yang saya maksud adalah, ini dia. Saya dapat harddisk LESI dengan interface USB 3 dan kapasitasnya 2 Tera. Ini masih segel. Kita lihat dulu di penampakan warnanya ada apa. Di sini aluminium top cover, berarti casing bagian atasnya pakai aluminium. USB 3 sudah jelas, interface-nya USB 3. Kemudian di sini compatible with time machine. Lalu apa lagi ya? Assemble in Thailand. Lalu compatibility, harddisk ini compatible dengan USB 3 dan juga backward compatible dengan USB 2. Kemudian sistem requirement-nya, Mac OS minimal 10.11. Kemudian Windows 7 ke atas. Lalu minimum 3D space 600MB. Kalau spec, ini spec dimensinya alias ukuran. Kemudian, weight bobotnya. 1 Tera dan 2 Tera beda sekitar 3 graman. Kemudian isi di dalamnya, LESI drive USB 3.0. Kemudian dapat kabel USB 3.0. Ada panduan quick install. Sama software LESI toolkit. Terus ini ada label Adobe Creative Cloud. All I explain. Sekarang langsung saja kita buka keemasannya. Oke, ini ada 2 lapis, 2 lapis plastik. Kita kemarin dulu di dalam box ada apa saja. Oh ini. Redem your adopt software. Terus ini, Click install guide. Isinya panduan. Seperti pada umumnya. Pada umumnya, nggak usah dibaca. Lalu ini. Apa ya. Ini semacam pemberitahuan. Kemudian ini bagian utamanya. Ini bagian atas hard disk. LESI. Ada tulisan LESI. Terus saya buka. Ini agak keras. Kemasannya lumayan bagus nih. Ini gimana cara bukanya ya. Lalu disini. Oke. Ini... Ops. Ada plastiknya. Ini rasanya solid. Casingnya solid banget. Dan... Tidak terlalu berat sih. Hard disk 2,5 inch pada umumnya. Tapi ngomong-ngomong, ini hard disk transcend saya lebih berat. Ini mungkin 2 kali bobotnya habis LESI ini ya. Ini desain lama lah. Wajar mungkin lebih berat. Plus ini ada anti-shocknya. Kemudian ini... Kabel USB 3,0. Warna biru. Yang mana itu artinya... Sudah support USB 3. Ini... Kita buka aja. Baru coy. 2TB. Ini saya tancapin ke laptop. Tapi sebelumnya saya tancapin, Di laptop saya sudah punya... Aplikasi... Crystal Dismark. Saya akan coba benchmark... Hard disk ini. Performancenya seperti apa. Dan ngomong-ngomong, Ini di pojokan ada titik. Mungkin ini... Indikator... Aktiviti hard disk. Oke. Kita langsung coba aja. Saya tancapin ke laptop... Di port USB 3. Oke. Benar. Seperti dugaan saya. Ini... Nyala. Dan kedip-kedip. Artinya ada... Akses ke disk. Dan ini gak bising. Oke. Sekarang saya akan beralih ke komputer... Untuk... Benchmark. Dengan menggunakan... Crystal Dismark. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang saya sudah beralih ke laptop. Dan... Hard disk nya... Lazy 2TB. Sudah saya... Sambungkan. Melalui... Port USB 3.0. Ini kebacanya... 1.81TB. 1.81TB. Kita... Coba masuk. Di dalamnya... Ada beberapa folder... Dan... File... Oh ini ada folder... Seagate. Mungkin... Brand Lazy ini... Masih ada hubungannya... Sama... Seagate mungkin ya. Seperti halnya... WD dengan... Sandisk. Ini... Lazy 2 years... Limited warranty for hardware. Garansi terbatas... Untuk hardware... Selama 2 tahun. Ini gak saya apa-apain. Kita lihat dulu. File system nya... Expat. Oke... Langsung aja... Kita coba... Benchmark. Ini... Masih pure... Dari... Settingan pabrik. Kemudian... Ini... Saya biarin default aja semua. Kecuali ini... Disk nya. Karena disk saya... Masuknya... Kebacanya di... E. Tentu saja... Saya harus pilih ini. Oke... Saya mulai aja. Saya klik... Test all. Oke... Kotika itu... Lap ま eingain... lies... Dari... Motiku... Nipada bisku, Taco... Gerakan... Bantufocused... Masih pihak... nya... Set,... Tutanku... En.. trabajo... 가ыш... Oke teman-teman, tesnya sudah selesai. Ini ada 4 macam tes yang dilakukan sama aplikasi CrystalDiskMark. Untuk hard disk Lazy USB 3.0 kapasitas 2TB. Ini dapat hasil tes untuk readnya 136,12 MB per second. Kemudian untuk write atau tulisnya itu dapat 136,11 MB per second. Jadi beda sangat tipis. Saya kira performance-nya ini terbilang bagus untuk ukuran hard disk yang mana zaman sekarang SSD sepertinya sedikit demi sedikit mulai menggantikan hard disk. Oke, saya kira segitu dulu untuk video saya tentang hard disk Lazy USB 3 kapasitas 2TB. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye. sub indo by broth3rmax